Saya akan menjelaskan tentang pemasangan tool pada mesin CNC Disini ada kunci, kunci kolek, kolek untuk diameter 8, endmill diameter 8, lalu ada arbor dan ada pulse tube Kemudian ada kunci inggris dan kolek locking device Untuk perakitannya sendiri yaitu yang pertama pulse tube dipasangkan pada ujung arbor Pastikan pulse tube-nya terpasang secara benar dan kencang Untuk tahap selanjutnya pindahkan arbor yang sudah terpasang pulse tube ke lubang satunya Setelah itu masukkan kolek tadi ke dalam kunci koleknya Pastikan berbunyi klik agar sudah pasti terpasang dengan kencang Kemudian pasang kolek yang sudah dirakit tadi ke arbor Kemudian masukkan pasang endmill ukuran diameter 8 tadi ke dalam koleknya Dengan bagian yang dicekam sebanyak 30% dari panjang endmill itu sendiri Jika memasang pastikan tutupnya ini jangan dilepas agar tangan kalian aman Kemudian kencangkan kunci koleknya Pastikan benar-benar kencang dan sangat kencang Agar aman dan tidak mencelat Sampai kencang pokoknya ya mas ya Iya sampai kencang Setelah terpasang pastikan profil yang ada di arbor bertemu dengan lock yang ada di turret Setelah terpasang pastikan ini terpasang secara kencang tidak bisa diputar-putar Di sini saya akan menjelaskan untuk setting compensasi tool pada sumbu Z Pertama tool harus diputar mudah pastikan spindle diputar Pada layar monitor pencet iruk M untuk mengatur untuk menyalakan untuk memutar spindlenya Masukkan angka 3 Kemudian pencet iruk S untuk memasukkan kecepatan putaran spindle sebesar 2000 RPM Pastikan spindle berputar secara konstan Untuk settingnya sendiri pastikan mesin dalam kondisi posisi handle Dan digerakkan melalui eretan yang saya pegang Untuk menggerakkan sumbu Z Pastikan berada di Z Dan kecepatannya bisa diatur melalui tuas yang ada di bawahnya Dan kita akan memutar Ya pastikan untuk ujung tool tersebut menyentuh permukaan benda kerja Yang mau anda pakai Biasanya ciri-cirinya apal dan nyentuh gimana mas Keluar sedikit Jika sudah dekat Kecepatannya diatur ke yang kali satu Untuk menanggulangi adanya benturan Permukaan benda kerja tadi Masuk ke monitor Terus lalu pencet tombol setup Kemudian masuk ke menu T offset Tadi yang kita gunakan tool 1 Disini tool 1 dengan posisi Z nya minus 259,804 Sedangkan disini masih minus 259,833 Kita masukkan saja minus 259,804 Kita input Dan pastikan radiusnya sebesar 3 mili Sesuai tool yang dipasang ya mas? Sesuai tool yang digunakan Tadi diameter 6 mili berarti radiusnya 3 mili Untuk memastikan Z nya tadi berada di titik 0 Di atas permukaan benda Masukkan di menu MDI Kemudian edit Kalian masukkan saja kode D43 Dan H Untuk tool 1 Jadi masukkan D43 H1 Lalu input Jalankan Atau skype start Kemudian dicek Ya ini kita cek Apakah di permukaan sudah Menunjukkan titik 0 Pada Z Sudah 0 Ya itu sudah di atas permukaan Dan Z Sudah menunjukkan Angka 0 Nah ini 0 Untuk mengatur Letak spindle pada garis tengah Benda kerja kita Gunakan menu F0 Kemudian pilih Pilih Yang sesuai dengan benda kerja yang kita inginkan Misal 4 4.6 Kita akan menentukan titik tengah Atau titik 0 tadi Dengan mencari data P1, 2, 3, dan 4 Secara manual Ini akan menentukan P1 Yang berada di sisi kiri Benda Setelah itu Kita tentukan set P2 Di sebelah kanan benda kerja Seperti itu Sampai Memakan sedikit Ya ini untuk setting P3 Letaknya seperti ini Untuk setting P4 Letaknya seperti ini Dan pastikan untuk Memakan benda kerja sedikit saja Mencari titik P-nya tadi Pastikan untuk menentang set P Agar semua titik tadi Dimasuk Terimpo di dalam Masuk Pencet kalkulit Untuk mencari titik tengah Lalu masukkan G54 Mencet tombol G54 59 Disini inputkan G54 Oke sudah G54 Untuk mencet titik 0 tadi Maka menambah Lalu edit Masukkan kode G43 1 Menggunakan G51 Lalu G54 X0 Y0 Lalu inputkan Setelah itu Tekan tombol cycle start Jika sudah benar, pasti spindle akan berada di posisi tengah-tengah benda kerja anda, tepat di tengah.